Intro Hidup selalu banyak ujian Hadapi dengan ketenangan Alhamdulillah udah gajian Jangan lupa untuk belanja bulanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku bunda twin Hai mam dan para bunda hebat semuanya Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat Selalu semangat dan juga selalu bahagia Nah ini aku tuh lagi mau pergi Buat belanja bulanan ya teman-teman Alhamdulillah di video sebelumnya kan Aku sudah buat video budgeting Jadi setelah budgeting itu saatnya juga Aku tuh harus belanja bulanan gitu ya Buat memenuhi kebutuhanku Nah ini aku sudah sampai di tempat aku Yang mau belanja ya teman-teman Ini aku belanja di grosiran Yang sering aku belanja juga ya Disini tuh aku udah sering banget Cuman terkadang biar gak terlalu bosan Aku juga belanja di tempat lain Nah untuk nge-record disini tuh Aku udah biasa banget ya teman-teman Bahkan kayak Mbak-mbak kasirnya itu Sama pemiliknya itu udah pada tau Kalau misalnya aku tuh sering nge-record gitu ya disini Jadi insyaallah ini tuh gak masalah ya teman-teman Dan juga udah izin Oke yang pertama disini tuh aku mau cari dulu Untuk sampunya anak-anak Pokoknya disini tuh aku mau cari Kebutuhan-kebutuhan yang memang udah habis Dan yang penting-penting gitu ya teman-teman Oh iya teman-temanku semuanya Sambil kalian ngikutin aku berbelanja Disini tuh aku pengen sedikit menjelaskan ke kalian Beberapa manfaat Dari kita itu belanja bulanan Nah manfaat yang pertama Yang aku rasakan itu tuh Pengeluaran itu lebih mudah diatur Karena kan sebagai orang yang makan gaji Pak suami gitu ya teman-teman maksudnya Dia kan hanya menerima gaji Satu bulan sekali ya untuk pak suami Jadi ketika pak suami udah nerima gaji Terus lalu diserahkan ke aku Aku akan langsung menyusun anggaran Dan juga aku akan membuatkan Alokasi untuk belanja bulanan gitu ya Jadi kalau misalnya aku belanja harian gitu Kan itu malah bakalan kayak lebih ribet kan Harus nulis berulang-ulang kali gitu Jadi aku tuh lebih memutuskan Untuk belanja bulanan Supaya aku tuh lebih enak gitu ya Untuk nulisnya gitu ya teman-teman Dan juga kalau misalnya Gaji itu tuh masih kayak banyak Kalau kita udah memenuhi kebutuhan kita Insya Allah kebutuhan kita Satu bulan ke depan itu udah aman Dan kita gak perlu terlalu pusing gitu ya Belanja bulanan ini tuh juga bisa ya teman-teman Untuk membantu menyisihkan uang Untuk pos dana lainnya Karena tidak ada yang akan mengusik dana tersebut ke depannya Jadi jika kita menyiapkan dana lain-lain Dana cadangan segala macam Itu insya Allah akan aman gitu ya teman-teman Jadi kita tuh gak harus ngambil-ngambil uang itu Hanya karena kita itu keseringan belanja Jadi bener-bener berasa banget ya Manfaatnya untuk belanja bulanan ini untuk aku Mungkin untuk kalian yang gaji suaminya itu harian Otomatis bisa jadi kalian itu belanjanya itu harian gitu ya teman-teman Pokoknya kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Dan dengan keadaan keuangan kalian sendiri ya Berhubung aku itu pak suami nerima gajinya itu sebulan sekali Jadinya aku itu memutuskan untuk belanja bulanan Apalagi kan aku punya anak kembar Jadi kayaknya tuh gak enak banget Kalau misalnya aku itu harus bolak-balik ke warung Hanya untuk membalik kebutuhan-kebutuhan gitu ya Nah untuk manfaat yang kedua itu ya Mencegah belanja berlebihan Itu termasuk hal yang bener-bener aku rasakan banget ya teman-teman Karena ketika aku belanja bulanan Aku itu biasanya kan udah budgetin Jadi yang biasanya aku budgetin itu 200 ribu Jadi aku itu bener-bener tidak boleh Memlebihkan budget belanjaan aku itu dari 200 ribu ya Kecuali kalau misalnya kayak lebih 5 ribu Ya itu sih gak masalah ya Tapi kalau bisa Jangan sampai kita itu Over budgetnya itu kebanyakan ya teman-teman Ya kalau misalnya over sesekali Gak apa-apa sih Bahkan malah lebih bagus jika misalnya Budget yang udah kita anggarkan itu tuh bisa berlebih gitu Nah untuk manfaat yang selanjutnya Kalau menurut aku itu ya Kita itu akan jadi lebih bertanggung jawab Dalam berbelanja gitu ya teman-teman Karena kan ketika kita belanja bulanan Tentunya kita itu membawa uang yang lumayan banyak Dan ketika kita itu mau membayar Jika misalnya belanjaan kita itu terlalu banyak Mungkin kita itu kayak merasa Kurang enak hati gitu Kalau harus mengeluarkan uang terlalu banyak gitu kan teman-teman Jadi mungkin kita itu lebih bisa Mengontrol nafsu belanja kita juga ya Kalau itu sih menurut aku sendiri ya teman-teman Mungkin bagi kalian itu tuh berbeda Cuma disini tuh aku share manfaat belanja bulanan Yang aku rasakan untuk diri aku sendiri Belanja bulanan itu berarti kita itu harus memikirkan dengan matang ya teman-teman Barang belanjaan apa yang mau kita beli Pokoknya itu sebelum kita itu belanja Kita itu harus bener-bener cek dulu Kebutuhan apa aja yang udah habis Dan kebutuhan apa aja yang harus kita beli Serta mungkin kita itu juga harus cek kebutuhan-kebutuhan apa yang masih aman gitu ya Supaya ketika kita belanja Kita itu tidak pusing untuk membeli apa gitu ya Pokoknya kalau misalnya kita udah catat Kita udah tahu dari rumah kita pengen beli apa Di tempat kita belanja kita itu gak akan menghabiskan banyak waktu Karena semakin banyak waktu Waktu yang kita habiskan di belanja bulanan Bisa jadi itu kita akan terpengaruh gitu ya teman-teman Apalagi dengan harga murah segala macam gitu ya Tapi sih ya teman-teman Kalau di tempat aku ya Yang menurut yang aku sering alamin ya Kalau untuk belanja yang murah itu ya Cuman kayak di grosiran gitu Kalau kayak di minimarket itu tuh Yang belanja-belanja kebutuhan seperti ini Itu menurut aku malah mahal gitu Kalau misalnya di minimarket seperti Indomaret gitu ya Aku tuh belanjanya paling disitu tuh Untuk beli susu Terus juga beli pampers Sama juga beli minyak goreng Biasanya gitu ya teman-teman Karena kan suka ada diskon tuh Kalau misalnya untuk yang tiga barang itu Cuman kalau untuk yang lain-lain Menurut aku Gak sesuai gitu ya Dengan budget yang aku punya gitu Makanya kalau misalnya belanja bulanan Aku tuh lebih suka untuk belanja di grosiran Oh iya teman-teman maaf ya Jika misalnya hasil dari videoku Agak rada goyang Karena memang aku kan pergi belanjanya itu sendiri Nge-record sendiri Pegang belanjaan sendiri Semuanya itu serba sendiri ya Jadi maaf jika misalnya Videonya itu rada goyang-goyang Dan juga rada-rada kabur gitu ya Untuk pencahayaannya Karena disini tuh juga pencahayaannya tuh Kurang bagus ya teman-teman Untuk di toko ini Karena dia itu tuh Lampunya tuh kayak gak terlalu banyak gitu Oh iya teman-teman Kira-kira tadi itulah ya Tiga manfaat yang aku rasakan Dari manfaat belanja bulanan Maksudnya aku Manfaat dari belanja bulanan Yang aku rasakan gitu ya Yang pertama Pengeluaran lebih mudah diatur Yang kedua Mencegah belanja berlebihan Dan yang ketiga Kita akan menjadi lebih bertanggung jawab Dalam belanja Mungkin jika kalian punya manfaat-manfaat Yang lain yang kalian rasakan Dalam belanja bulanan Boleh untuk kalian share Di kolom komentar ya Apa manfaat belanja bulanan Yang kalian rasakan Oke deh balik lagi ya Teman-teman Ke videonya lagi Aku itu belanja disini tuh Bener-bener Lumayan banyak Untuk beli jajan kali ini ya Biasanya kalau beli jajanan kayak gini Palingan aku belinya itu satu Tapi kali ini tuh Aku belinya itu agak rada banyak Karena gak apa-apa Sesekali tuh Aku juga pengen ngemil gitu ya Teman-teman Nah disini tuh Aku lihat harga minyak goreng Itu tuh udah kayak Lumayan murah gitu ya Teman-teman Biasanya itu dikisaran 48 sampai 50 ribu Nah sekarang itu tuh Ada yang harganya 38.500 Aku pilih aja Pokoknya yang paling murah ya Teman-teman disini tuh Karena jarang-jarang banget kan Nemu minyak yang agak rada murah Jadi disini aku beli Minyak yang paling murah disini Dengan harga per 2 liter 38.500 Aku ambilnya Dua bungkus Yang ukuran 2 liter Jadi aku belinya itu 4 liter Untuk kebutuhan aku Satu bulan ya Disini juga Aku itu cari-cari Cemilan Buat di rumah ya teman-teman Pokoknya kalau gajian Seperti ini tuh Aku tuh juga pengen gitu kan Nyetok cemilan Ya gak apa-apa lah Sesekali ngerasain Ngemil-ngemil gitu ya Teman-teman Gak apa-apa Agak over Misalnya dibeli jajanan Kayak gini Sesekali tuh sih Menurut aku gak masalah gitu ya Asal jangan kesaringan over Aku itu sebenernya Kurang terlalu Yang suka banget Buat belanja disini Karena disini tuh Memang grosiran Cuman gak terlalu lengkap ya Teman-teman Untuk susu-susu Disini tuh gak ada gitu ya Jadi terkadang Kalau udah belanja disini Wajib juga belanja di minimarket lain Buat nyari yang gak ada disini Ya memang sih Disini tuh tempatnya tuh Luas banget ya teman-teman Cuman enak kali ya Kalau misalnya Di setiap barang-barang itu tuh Ada harganya Jadi kita itu bisa kayak Menimbang-nimbang gitu ya teman-teman Atau memikir-mikirkan gitu Harga-harga yang mau kita ambil gitu ya Cuman ya Ini kan grosiran ya teman-teman Jadi walaupun Disini gak ada harganya Yang ditulis Tapi insya Allah Ini tuh akan jauh lebih murah sih Daripada tempat lain ya Nah aku udah kelar Untuk belanjanya Lanjut disini Dihitungin sama si kakak ya teman-teman Oh iya Aku sampe lupa nih Buat nyapa-nyapa kalian semuanya Hai mam Hai bunda Hai semuanya Terima kasih ya Untuk kalian yang sudah mengklik video aku Semoga kalian selalu suka Dengan video-video yang aku share Untuk kalian yang baru bergabung Di channel aku Aku ucapkan selamat datang Perkenalkan Aku Dina Ibu rumah tangga Dengan anak kembar Jika berkenan Boleh ya Kalian bantu aku Mengembangkan channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Setiap aku update video terbaru Dan untuk kalian Yang merasa video aku bermanfaat Boleh untuk kalian share Ke seluruh sosial media Yang kalian punya ya Oke lanjut lagi ke videonya ya Teman-teman ini Belanjaan aku itu Udah mulai kelihatan kan Apa aja Untuk kalian yang penasaran Kira-kira berapa total belanjaan aku ini Secara keseluruhan Boleh untuk kalian Tungguin video unboxingnya ya Aku akan upload Setelah video ini Aku itu sebenarnya Terima kasih telah menonton Tengah kelihatan Tengah kelihatan Tengah kelihatan Malah barang-barangnya itu Ketutupan sama badan orang gitu ya Nah Alhamdulillah Nah Alhamdulillah udah dihitungin sama si imbaknya Disini ya teman-teman Aku itu belanjanya Namanya itu Dimitra Mura Dan disini itu memang tempat grossiran gitu ya Kalau buat orang-orang yang berwarung Biasanya itu belanjanya disini Nah ini belanjanya aku semuanya Udah dimasukin kardus ya Tadi aku minta tolong Dimasukin kardus aja Supaya lebih aman gitu ya Lalu aku minta tolong Sama si abang-abangnya Buat diiketin aja di motor Supaya aku itu pulang nanti Gak terlalu susah ya teman-teman Karena kan aku itu harus masih bawa Beli pampers sama susu juga Jadi kalau misalnya diplastikin Takunya nanti itu gak bisa digantung gitu ya Di depan Jadinya itu ya Aku minta tolong sama abang ini aja Aku ucapkan terima kasih ya Untuk kalian yang sudah menonton video aku Semoga kalian suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye